Pisa, A-Town D Jadwal Piala AFF U16 2018 Babak semifinal akan melibatkan pertarungan klasik antara Timnas Indonesia U16 vs Malaysia U16 Garuda Muda yang keluar sebagai juara grup akan ditantang oleh Harimau Muda dalam perebutan satu tiket ke partai final Timnas U16 pasukan Fahri Hussaini memastikan tempat di semifinal setelah mencatatkan 5 kemenangan beruntun di grup A selain menghancurkan Filipina 8-0 Mereka menang 2-1 atas Myanmar, 4-2 atas Vietnam, 3-0 atas Timor Leste, dan 4-0 atas Kamboja Dalam proses kemenangan demi kemenangan itu, Timnas Indonesia U16 mampu mencetak 21 gol 11 diantaranya dicetak oleh penyerang ulung yang sekarang menjadi top score turnamen Amiruddin Baguskafi Kekuatan Indonesia terlihat sangat bertumpu pada Bagus karena dia mencetak 52 persen gol tim Selain dia, para pemain Indonesia lain yang cukup produktif adalah Mohamed Supriyadi, Rendi Julian Shah, dan Sutan Zicho yang sama-sama mencetak 2 gol Sementara itu melawan Indonesia di semifinal tidak bisa diremahkan Di sana ada Malaysia yang dalam 4 pertandingan di grup B, hanya sekali kalah dari tim terkuat di grup tersebut, yaitu Thailand Harimau muda kalah dengan skor yang tipis 2-1 Setelah itu Malaysia mengamuk dengan mengalahkan Brunei Darussalam 6-1, mencukur Singapura 4-0, dan terakhir menghukum Laos yang sempat tampil mengejutkan dengan skor 0-1 Satu berkat gol bunuh diri Anantaza Sifongfan pada Selasa, 7 Agustus 2018 Malaysia tidak punya pemain yang mencetak gol sebanyak Baguskafi Tapi mereka punya 3 pemain yang sudah mencetak 2 gol, yaitu Harit Naom Janieh, Muhammad Asman Asrl Soekarnain, dan Muhammad Fahmid Daniel Mohdzaim Pertarungan menghadapi Indonesia akan sangat istimewa bagi Malaysia Mengalahkan tuan rumah di babak semifinal akan membuat Harimau muda memiliki kekuatan berlipat ganda Sedangkan tim Nas U16, mengalahkan Malaysia ibarat pemanasan sebelum laga menghadapi Thailand, yang kemungkinan melaju ke final memukul Myanmar Berikut ini jadwal semifinal piala AFFU 16 2018